Pas ke terdegradasinya Sri Ujaya FC ke Liga 2, sejumlah pemain mulai hengkang dan memilih tidak memperpanjang kontrak. Faisal Mursrid, sekretaris PT SOM, mengatakan, striker asal Tajikistan Zerlilov serta Zuluf Yandi kemungkinan tidak akan berseragam Sri Ujaya FC musim depan karena tidak mau memperpanjang kontrak. Selain itu, untuk dua pemain asing lainnya, Alan Hendrik dan Hyun Yun Kyo juga tidak akan dipakai SFC karena regulasi Liga 2 tidak boleh menurunkan pemain asing. Ada juga yang selesai di bulan April dan Mei. Jadi memang ada pemain lama, ada perpanjangan, pemain baru, ada yang sampai bulan November. Seperti contohnya Jalilov, dia per November kemarin sudah selesai kontraknya. Namun pada kesempatan tersebut, kita sudah mengadakan pembicaraan kepada yang bersangkutan untuk memperpanjang kontrak sampai dengan pertengahan bulan ini. Namun yang bersangkutan tetap kukuh, ingin pulang ke Tajikistan karena alasannya neneknya sakit atau keluarganya sudah menghubungi dia untuk kembali segera ke Tajikistan. Untuk status pemain naturalisasi, Beto, Fiskara, dan Alhaji sejauh ini pihak manajemen masih menjalin komunikasi agar dapat bertahan di musim depan. Mengingat kontribusi mereka sangat diperlukan untuk berjuang bersama Sriwijaya FC di musim depan. Tim Liputan Sriwijaya TV